bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeay it's ramadhan ramadhan telah tiba ya bulan yang penuh berkah penuh dengan pahala yang berlipat ganda asalkan kita melakukannya dengan tulus ikhlas dengan niat ikhlas lillahi ta'ala jadi misalnya nih guys ada yang hobi ngaji wah insyaallah pahala ngajinya akan dikali apa ya dijadikan berkali lipat oleh Allah saya gak tau berkali lipatnya berapa guys jadi perbanyaklah melakukan ibadah di bulan ramadhan ini guys sedikitkan tidur waktu tidur kita sedikitkan waktu berhura-hura ataupun pemborosan waktu karena kita harus manfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk mendapatkan semua pahala atau sebanyak-banyaknya pahala guys jadi come on do the best of your time ya jangan buang-buang waktu don't waste your time for doing anything yang tidak berguna bagi keimanan dan ketakuan kita itu aja contohnya apa ya mungkin cuma menonton film nonton film korea misalnya yang berjilid-jilid yang berepisod-episod gitu ya itu kayaknya cuma menghabiskan waktu aja jadi mending kita misalnya berpunyai kepada Allah banyak istighfar kemudian baca Quran atau apa aja bikin kue juga boleh kue-kue kering ataupun kue kue apa ya kue untuk berbuka gitu guys kita antar ke masjid dan insya Allah lebih berpahala dibandingkan kita menghabiskan waktu dengan hanya menonton film ataupun tiduran aja maaf ya kalau mengingatkan alright now I'm gonna show you these two white palenopsis saya sekarang mau membandingkan antara kedua palenopsis species dan juga hybrid tapi keduanya berwarna putih now let's check the flower ini sebenarnya bunga dari pohon yang sana yang kiri ya this is the flower of the left plant alright this is called palenopsis amabilis ini adalah anggrek palenopsis amabilis atau puspa pesona bangsa indonesia karena seperti kita tahu ya hampir di semua provinsi itu memiliki anggrek palenopsis ini makanya disebut sebagai bunga nasional bangsa kita alias puspa nasional oke I'm gonna compare between this palenopsis amabilis with this one this is palenopsis leda this is actually primary hybrid between amabilis cross with stuartiana nah jadi palenopsis leda ini merupakan silangan dari yang ini amabilis sama stuartiana ada satu lagi spesies lainnya and we can compare between two flowers now kalau kita bandingkan nih mulai dari ukuran you can see actually that amabilis has bigger size of the this leda bisa dilihat ya ukuran bunga amabilis lebih besar daripada paleda atau palenopsis leda you know so from the lip lihat ini bagian lip atau labellumnya amabilis memiliki ciri khas seperti ini ya susah untuk nyebutnya kayak ada what is it a moustache kayak ada kumis ataupun jenggot atau apa ini yang bergerak ini loh ini ya ini apa sumutnya atau apa nyebutnya guys saya bukan orang biologi jadi gak gak tahu cara nyebutnya ya apologize can I mention the right theme of this one you can see that actually the amabilis has this weird like a praying bird bisa dilihat seperti burung yang sedang berdoa atau sedang apa ini sedang solat kelihatan gitu ya ini kepalanya ini tangannya and alright let's see leda sini leda leda seperti ini ukuran bunga lebih kecil kemudian bagian kayaknya bagian labilumnya hampir menyerupai burung yang sedang berdoa tadi ya hanya saja kumisnya atau bagian kuningnya ini ya berubah you can see the different motif there with different color warnanya juga berbeda dimana kalau palenopsis sama bilis tadi tidak terlalu banyak totalnya you can see that bilis doesn't have so many dots only inside the labilum hanya di bagian dalam sedangkan paledah ini dia banyak sekali total-totalnya guys bagian dalam bagian luar bahkan di bagian apa ini down sepal bagian sepal bagian bawah atau bottom sepal kalau disini tidak ada di sepal bawahnya tidak ada total-total and both don't have any fragrance I think pagi ini tidak ada aromanya guys tidak tahu apakah memang tidak ada aroma atau memang karena dia baru dua kuntum saja yang mekar tidak tahu let's compare the plant now jangan lupa ini leda ini pohonnya yang sebelah kanan ini pohon leda leda the leaf is having a kind of motif not apa ya not only pure of green color ini kalau amabilis kan warnanya hijau polos pure green color nah kalau leda dia ada total-total dari stuartiananya it still carry the what is it spot motif of the stuartiana so you can compare between tulips ini ya bandingan ini amabilis ini pal leda and also the size you can compare kalau amabilis dia seperti kurus manjang sementara palenosis leda dia lebih lebar ya it has quite white leaves compare with the amabilis keduanya ditanam dengan cara ditempel here amabilis I'm using the fern slab and this is using the wood you can see that I add there a little bit of spagnum moss ada sedikit moss entah spagnum ataupun moss hutan itu guys tapi semuanya sehat ya alright so this is the comparison the pd of comparison between these two palenopsis white palenopsis once again this is palenopsis amabilis and I'm gonna show in delmana ya it's oh this is amabilis from sulawesi island because we have from borneo island java island blah 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 so many palenopsis amabilis ya and this one is palenopsis leda across of two species which is amabilis cross with suartiana alright guys thank you for watching and don't forget happy fasting